Jawa Pemirsa Libur Tahun Baru 2022 yang bertepatan pada akhir pekan, dimanfaatkan sejumlah masyarakat untuk berlibur. Kali ini objek wisata titian orang kayo Mustiko Raja Alam masih tetap menjadi andalan masyarakat luar kabupaten untuk menikmati suasana libur dengan berkunjung di wisata titian orang kayo Mustiko Raja Alam. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, berita JAK TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JAK TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit mendur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beristirahat. JAK TV Inspirasi Kito. Sejak hari Sabtu dan Minggu, suasana libur tahun baru di kawasan wisata titian orang kayo Mustiko Raja Alam Kuala Tunggal masih menjadi wisata peborit bagi masyarakat di luar kabupaten Tanjung Jabung Barat. Betapa tidak, suasana titian orang kayo Mustiko Raja Alam atau dulu dikenal dengan WFC, terlihat ratusan masyarakat memadati tempat tersebut karena menjadi wisata bagi seluruh kalangan. Sebab wisata alam andalan masyarakat kota Kuala Tunggal ini tanpa dipungut biaya, hanya saja membayar jasa parkir kendaraan. Seorang pengunjung Sandra mengungkapkan ia bersama keluarga besar datang dari kota Jambi menuju kota Kuala Tunggal. Sengaja datang hanya untuk bersantai duduk sembari menikmati tiupan angin sepoi dari laut dan bersuap foto. Selain itu, WFC menjadi tempat tongkrongan dirinya bersama keluarga besar apabila ke kota Kuala Tunggal. Meski sejumlah tempat wisata banyak di kabupaten lain, namun aura wisata tersebut sangat dinikmati bahkan tempat wisata tersebut juga gratis. Dan jarak tempuh cukup dekat hanya butuh waktu 3,5 jam menuju wisata di dalam kota Kuala Tunggal ini. Meski demikian, ia berharap ke depan kawasan wisata titian orang kayu Mustiqorajo Alam dapat lebih tertata lagi, yakni dari segi parkir dan kebersihan. Selain Sandra ucapan serupa juga dikatakan Lilis, dia baru pertama kali mengunjungi tempat wisata andalan masyarakat Kuala Tunggal. Dari pengamatannya, masih terdapat kekurangan salah satunya masih di lahan parkir yang tidak memadai. Sebab pada akhir pekan kendaraan tidak dibatasi sehingga dapat menyebabkan kemacetan. Ini kita tadi dari Jambil yang merahpun, ya? Kita siang. Siang, ya? Memang sudah sering sih, nih? Kalau saya sih, baru ini pertama kali sejak nyembatan ini jadi, Sementara akibat ramainya masyarakat mengunjungi wisata titian orang kayu Mustiqorajo Alam, setidaknya ini menjadi keberkahan tersendiri bagi para pedagang sekitar. Komen seperti ini menjadi rezeki tahunan bagi para pedagang dikarenakan pendapatan mereka naik hingga 100 persen dibandingkan hari biasa. Amai. Biasanya sepi, ya? Ya, biasa sepi. Berapa bungkus, nih? Sekitar 20 bungkus lebih, lah. Banyak, lah, ya? Dari hari biasa, ya. Kalau Sabtu, akan lumayan, lah, geng. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.